Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama para jagoan neon channel kali ini di basecamp para jagoan neon ini ada kedatangan barang baru sebuah ht produknya Yaesu Yaesu ft-4v VHF ini ya di produknya Yaesu mungkin udah lama juga teman-teman yang pakai sudah banyak ya ini kita di basecamp para jagoan neon baru datang baru punya produk ini pertama akan kita coba lihat produknya Yaesu mungkin sebelumnya rig Yaesu ft-2.900 ya nah ini tampilannya seperti ini Yaesu ft-4v VHF Oke ini antenanya antenanya ya antena VHF 136-174 MHZ ini kita pasang konektornya SMA biasanya eh yang pakai BNC itu produknya ICOM Oke ya ini sudah saya pasang antenanya biasanya yang produknya ICOM itu produk ICOM menggunakan konektor BNC biasanya BNC BNC baik dari eh ICOM V8085 ICOM V8085 ICOM V8 itu memang karakternya atau dia suka konektor BNC seperti seperti hanya RIC motorola dia pakai BNC juga kalau yang ini Yaesu ini SMA mirip HD HD Cina ya Boveng Vescom dan teman-temannya Oke udah saya pasang antenanya bekerja di VHF ini Yaesu produk Jepang Jepang tapi sekarang ini kok labelnya Madain Cina Oke istimewa ini negeri Cina ini istimewa istimewa sekali ini produknya Jepang aja diproduksi di Cina ini baterainya lithium-ion 7,4 volt ini ya dua konektor aja ya Coba saya pasang bilang udah langsung kunci ya ini ya cuma gintok nih kuncinya di bawah udah ngunci nih Oke udah Aduh kita on kan 7,5 volt Oke sudah bisa hidup ya oke ini tadi mereknya udah muncul Ft4v 7,5 volt baterainya masih penuh Oke udah bisa hidup ya nyoba chargernya dulu chargernya seperti ini coba ini produknya siapa ya chargernya pihak ketiga atau memang Oh ya isu juga adaptor ya isu musim 12.1 ampere Hai Madain Cina Hai desktop charger dia nyala ya tip ini tadi coba tanjepin Oke seperti ini proses chargingnya pengecesan oke 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 coba ini kita nanti nyari frekuensi yang isi ya pengen mendengarkan modulasi atau karakter suaranya dari HT yesu Ft4v ini coba nanti karakternya seperti apa kita dial-dial dulu ya Nah kita dial-dial dulu ini coba tuning ya menekan teman tablet ini video audio nya kayak abanya diantem Madur Joe gila Hai silok tenang di tekam ini ini tekam palingan nih palingan nih palingan teman-teman mampir tanpa bangunan dong oi tutup ting jaminnya teman-teman pak joe itu pak joe pak joe jalan ini miring-miring ini teman-teman tidak berarti teman-teman pak joe pemayaan lantang guys ya seperti ini audionya guys ini tadi ngerisip masih seputar tes risip tadi ya oke kita hidupkan lagi ada beberapa tombol yang mungkin perlu dipahami dulu ya ini yang mungkin juga umum di hati-hati yang lain ini tombol fungsi yang bagian gini bagian sebelah sini ketika kita tekan itu akan muncul atau teman-teman indikator atau huruf F function kemudian yang ini itu SQL yang ini SQL nggak salah yang sini tuh kalau kita tekan itu dia akan ngosos ini PTT ini yang warna oranye ini adalah tombol lampu ya ini kalau gelap bisa kita hidupkan SQL level kemudian ini untuk speaker dan jack mic seperti itu coba ini kita ngintip menu-menu yang ada pada YSUFT 4V ini ya caranya dengan menekan tombol function agak lama dikit ya nah ini udah muncul banyak banget menunya kalau nggak salah sampai 46 nomor 1 ada APU automatic power off jadi semacam standby gitu ya kalau pada komputer jika tidak ada aktivitas misal dalam jangka waktu tertentu itu dia akan mati untuk settingnya ini bisa ditekan tombol function seperti ini ini untuk merubah dinaik turunkan 1 jam 2 jam kalau udah nyimpen disimpen tekan lagi udah muncul simbol timer ya contoh mengaktifkannya seperti itu kalau kita mau menonaktifkan tinggal dikembalikan ke off seperti ini ini menu-menunya kemudian nomor 2 itu rbip ya kan ini terkait apa layer atau informasi pengingat kemudian kemudian ada nomor 3 rin 0 4 bclu basi channel lockout banyak fitur-fiturnya ya bisa di setting mana yang kiranya diperlukan bel ini lebih komplitnya dibaca pada manualnya sekedar menunjukkan kemudian ini DC volt ini untuk melihat apa namanya baterai voltage ini untuk melihat seperti ini DC voltage seperti halnya pada rig ISO FT 2900 itu juga ada untuk melihat voltage tegangan baterai atau power supply ini tadi DC volt dcs kode ini untuk repeater ya kode dtmf kode sekilas seperti itu ada pengaturan lampu LCD ini coba kita intip pengaturan yang umum 5 second lampu LCD kemudian LED basi indikator LED tx lock untuk unci ini memory del berarti untuk menghapus memori ini kemudian oke banyak banget guys password bisa di password juga ini oke rf square ini repeater shift ini untuk pengaturan repeater ini repeater shift ini untuk pengaturan repeater terlihat mirip dengan yang di ysuft 2900 ini tone frekuensi nanti dipilih ya tonenya ini bahasanya orang-orang standar 88 setengah ini oke tone repeater ya time out timer time out timer ini tx power nya bisa di setting juga ini high bisa mid low high tx power tx save vf vfo fox ada juga white narrow ini ini untuk frekuensinya ya white narrow terkait bandwidth ini oke kurang lebih seperti itu ya kalau keluar dari menunya ini tekan agak lama menu kemudian ini ini kalau ini memori yang sudah disimpan disini ini repeater ya ini di cek sudah bisa masuk BBB di Jogja kembali ke VFO bisa kita men tuning 14 16 65 16 535 misalnya ada gak ya 16 5300 tidak hafal frekuensi komunitas di Jogja tidak ada ya 14 6 1 sorry sorry coba orari 146 7 8 oh ini ini kenapa gak bisa pas ini pengaturan di kenapa kita mengetik ini gak bisa gak bisa misal gini 146 780 gak mau ya ini pengaturan disini coba kita masuk ke menu step step kayaknya coba kita lihat stepnya auto ya stepnya 5 stepnya kita bikin 5 coba 146 780 oke stepnya 5 udah bisa ya oke gitu gitu jadi pengaturannya di step menu step ini nah ini step jadi ketika kita input dengan angka tertentu gak bisa kalau misalnya stepnya itu misal 12 setengah ini gak bisa 5 aja step itu saat ngisi angka itu step 146 720 gak ada juga 146 920 gak ada yang nge-break ya demikian menu-menunya guys nanti lebih detail tutorial cara menyimpan memori atau kita membuat channel-channel ya misalnya ada stasiun-stasiun HT yang akan kita kesimpan ataupun setting repeater nanti di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa salam terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati